Halo guys kembali lagi bersama gua sesuai judul gua bakal nge-rekomendasiin 5 anime sport terbaik yang pernah buat tonton oke tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ini dia listnya oke untuk anime yang pertama disini ada kepeki dan shi aoyama kun pengisahkan aoyama seorang laki-laki dan juga pemain sepak bola yang sangat suka dengan kebersihan selama bermain sepak bola aoyama tidak ingin kotor dan selalu menghindari pemain lainnya agar dirinya tidak disentuh saking sukanya dengan kebersihan aoyama selalu menyempatkan diri untuk membersihkan bola dan juga ruangan klub mereka hingga mengkilap tentu saja orang-orang di sekitar aoyama tidak mempersalahkan itu bersama dengan beberapa temannya seperti kau rujajien, moka goto dan kaju masakai aoyama menjalani kehidupan sepak bolanya sambil tetap menjaga kebersihan lalu bagaimana cara aoyama melewati berbagai masalah yang datang jika kalian penasaran langsung saja tonton animanya oke untuk anime yang kedua yaitu futsal boys cerita berpusat kepada haru yamato seorang anak laki-laki yang memiliki cita-cita menjadi seorang pemain futsal profesional haru sendiri ingin menjadi pemain futsal setelah melihat pertandingan futsal U18 ketika kecil dulu memang di jaman haru, olahraga futsal menjadi salah satu olahraga paling populer saat itu tidak heran, haru sampai memimpikan diri menjadi seorang pemain futsal profesional untuk itu, haru memutuskan masuk ke SMA Koyo di sana, ia akan bermain dengan rekan-rekannya dan ingin menjadi seseorang seperti Tokinari Tennoji sekarang, bagaimana cara haru melakukan semua hal tersebut? langsung saja tonton animenya oke untuk anime yang ketiga yaitu Haikyu bercerita tentang siswa remaja bernama Hinata Shoyo sejak kecil ia sangat menyukai Polly karena terinspirasi oleh permainan seorang Ace yang dijuluki raksasa kecil yang ia lihat di televisi Hinata memiliki tubuh yang kecil dibandingkan orang-orang seusianya walaupun begitu, ia selalu serius berlatih Polly dan saat SMP, Hinata membuat klub Polly-nya sendiri dan memiliki tiga anggota hingga saat diselenggarakan turnamen karena kekurangan orang Hinata meminta bantuan kepada dua orang temannya yang berada di klub berbeda untuk masuk ke dalam timnya setidaknya hanya untuk mengikuti turnamen sayangnya, pertandingan pertama mereka juga menjadi pertandingan terakhir karena kekalahan telak melawan tim Raja Lapangan Tabio Kageyama walaupun mengalami kekalahan yang telak Hinata berjanji akan mengalahkan Kageyama dan melampauinya setelah lulus SMP, ia pun melanjutkan ke SMA Karasuno dan bergabung dengan tim Polly dan saat itu Hinata sangat terkejut karena si Raja Lapangan Kageyama juga masuk ke sekolah yang sama dengannya dari sinilah cerita Hinata Kageyama berserta rekan-rekan timnya dalam Polly dimulai oke untuk anime yang terakhir yaitu Kurokono Basket di Jepang ada sebuah sekolah bernama SMP Teiko yang memiliki pemain tangguh dan berbakat di atas rata-rata yang selalu memenangkan permainan dengan mudah pemain inti dari sekolah tersebut sering disebut dengan julukan Kiseki no Sedai atau generasi keajaiban setelah lulus SMP masing-masing dari mereka mendaptar di tiap SMA yang berbeda dimana SMA tersebut memiliki prestasi dalam basket namun ada satu lagi pemain berbakat di antara Kiseki no Sedai ia adalah Tetsuya Kuroko sang bayangan ke-6 Kuroko kini masuk ke SMA Seirin walaupun terlihat biasa saja namun Kuroko juga salah satu dari pemain generasi keajaiban bersamaan dengan masuknya seorang siswa pindahan dari Amerika bernama Kagami Taiga ke SMA Seirin kini Kuroko menemukan cahaya barunya dan bertujuan mengalahkan anggota dari generasi keajaiban lainnya bagi yang penasaran langsung saja tonton animenya oke jadi itu saja rekomendasi 5 anime sport terbaik yang pernah gua tonton semoga bisa menambah koleksi anime kalian sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati